Rentetan baku tembak antara Teni Polri dengan kelompok kriminal bersenjata, KKB. Dalam beberapa waktu terakhir membuat warga di wilayah Intan Jaya, Papua mengungsi ke gereja Katolik Setmisa Elbilogai. Pengungsian masih terjadi hingga Rabu, tanggal 17 Februari 2021 sejak situasi panas mencuat tanggal 15 Februari. Mereka merasa ketakutan lantaran kontak senjata acap kali terus terjadi. Yosep menjelaskan, setidaknya tiga kampung yang terpaksa harus mengungsikan warganya ke gereja akibat baku tembak yang terjadi. Dia mengatakan, bahwa warga akan dikembalikan ke rumah masing-masing setelah situasi mulai kondusif. Dia pun lantas menceritakan keadaan di kota Yokatapa hingga Sugapa yang mencekam karena bunyi letupan senjata yang saling berbalasan. Hanya saja, kata dia, untuk hari ini kedua pihak yang berkonflik itu belum saling menyerang. Sehingga, belum ada bunyi tembakan yang terdengar di lokasi. Dia pun berharap agar situasi dapat segera kondusif sehingga warga dapat dipulangkan ke rumah masing-masing. Namun, perlu dapat dipastikan bahwa warga setempat tak ketakutan lagi. Terpisah, aktivis Veronika Koman mendesak agar Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi, UNHCR, membantu ribuan pengungsi tersebut agar dapat menyeberang ke wilayah Papua Nugini. Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan mengingat meningkatnya konflik bersenjata di bumi cenderawasi. Dia mengungkapkan hal itu lewat cuitan di akun Twitter pribadinya at Veronika Koman pada Rabu, 17.2. Fero sendiri telah mengizinkan keindonesia.com untuk mengutip pernyataannya sebagai bahan pemberitaan. Sementara, Kabit Rumah Spolda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal menerangkan bahwa para pengungsi itu mendapat pemenuhan kebutuhan dari pemerintah setempat. Hanya saja, dia masih belum dapat memastikan iwal kapan para pengungsi tersebut dapat dikembalikan ke rumahnya masing-masing. Diketahui, sepanjang Januari dan Februari tahun 2021 ini terjadi rentetan aksi baku tembak yang melibatkan TNI, Polri dengan KKB. Baku tembak meletus pertama kali pada Jumat, 22 persatu. Akibatnya, dua prajurit TNI dilaporkan gugur di wilayah Intan Jaya. KKB pun kemudian kembali turun gunung ke permukiman warga dan melakukan serangkaian aksi. Mereka sempat menembak seorang warga sipil bernama Buni Bagau di perbatasan Distrik Sugapa Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya pada Senin, setengah, karena diduga merupakan mata-mata TNI, Polri. KKB pun sempat menyebarkan selebaran berisi ajakan perang terbuka kepada prajuriti TNI, Polri di kawasan Intan Jaya. Terakhir, kontak senjata pecah pada tanggal 15 Februari kemarin. Seorang prajurit Satga Sionif R-400, BR, bernama Prada Ginanjar Arianda tewas dalam baku tembak. Terakhir, kontak senjata pecah pada tanggal 15 Februari kemarin.